Niken juga manusia, punya rasa, punya hati Apa ini guys? Sebenernya ini sudah diresiko ya lor Bagi seorang publik figur, apalagi seperti Mbak Niken Salindri ya Seorang superstar yang sekarang ini lagi digadang-gadang sama masyarakat Indonesia Khususnya pecinta ambiaran ataupun lagu-lagu campur sari lor Kali ini aku gak setuju sama kalian guys Sekarang Mbak Niken Salindri, walaupun bagaimanapun juga guys Dia itu bukan robot, dia manusia biasa Dia sama seperti kita, yang ibaratkan tuh ya makan nasi, makan jajan, makan onde-onde, makan martabak Jadi kalau kalian itu jangan terlalu julid-julid nemen lor Kenapa aku bilang jangan terlalu julid lor, ternyata lor Sebenernya ini sudah dibikin story sama Mbak Niken Salindri itu kemarin Dan disini tuh banyak banget yang lewat di berandaku ya lor ya Jadi ternyata dibalik video yang bahagia ini dan foto yang penuh bahagia ini Hari wisuda Mbak Niken Salindri kemarin Itu masih sempet-sempetnya poro deterjen itu julid Ya seperti yang aku katakan, Niken juga manusia punya rasa punya hati dan bukan robot Dan aku yakin deterjen kalian itu gak mungkin ya Mungkin kalian itu gak sehebat Mbak Niken Salindri, bayangin Dalam satu hari bisa pindah sampai 3-4 lokasi lor Itu di acara mau off air, mau hajatan, mau apa ya lor ya Itu bisa pindah sampai 3 lokasi apa gak saking hebatnya Anak seumuran Mbak Niken Salindri bisa memberikan hiburan terhadap masyarakat banyak Amit ya lor ya tak skip di C Karena enak sing lewat kayak mau Apalagi Mbak Niken Salindri ya lor ya Masih ya masih dibilang tuh masih anak-anak ya lor Tapi dia tuh bisa gitu loh, menghandle segala pekerjaan seperti orang dewasa Luar biasa banget ya lor ya Jadi ini tuh dibagikan di status tok-toknya Mbak Niken Salindri ya lor Dan aku sendiri sebenernya ya sedih Tapi tenang ya Mbak Niken, aku tetep mongmu, love you so much Aku kali ini gak setuju sama deterjen Yang kalian itu menuding Mbak Niken Salindri ya lor Itu tuh disini tuh sebenernya ini ya lor ya Kok muter-muter tuh aku kayak ngomong Ini kemarin ya lor ya Netizen anti salah Bener, kalau netizen itu gak iso Salah, iso nemong bener Ini padahal link ini ya lor Di dalam ini sebenernya sebuah video ya lor ya Tapi ini dibikin Apa namanya Status ya Di tok-toknya Mbak Niken Salindri Gak bakal aruh rasanya Nah betul Jadi kita itu gak bakal tau Kalau kita itu gak ngalamin lor Tuh, kalau kita gak ngalamin itu kita gak bakal tau Gimana menjadi seorang Mbak Niken Salindri Ngajak foto dari awal acara Sampai akhir acara Keadaan panas banget Diitung bisa Satu juta lebih ya lor ya Satu juta lebih foto Netoh Itu mau pulang sama ibu-ibu Wali murid juga Minta foto sama guru Dibolehin semua Capek gitu ya Ngajak foto dari awal Acara sampai akhir Acara keadaan panas banget Diitung bisa Satu juta lebih foto Mungkin kurang lebih Satu juta foto Karena Saking Akaising Jalok foto sama Mbak Niken Salindri Toh itu Mau pulang Semua ibu-ibu Wali murid juga Minta foto Sama guru Dibolehin semua Gitu ya Capek gitu Mungkin Sama guru Dibolehin semua Capek gitu ya lor Karena gak enak Komane Gak enak opone Intinya seperti itu Ya lor Enak posisi Keselur Kaya wakmu dewe Apone posisi Mbak Niken Salindri Wis jadwalnya padat Tiba-tiba Memburu jadwal yang Padat ini lor Yang susah itu Tiba-tiba Yang harusnya Waktunya itu Untuk Apa namanya Untuk Bisa Waktunya ke Job yang lain Gitu ya lor Apalagi ini kan Acara wisudanya Mbak Niken Salindri Mungkin dari wisuda ini Mbak Niken Salindri Mungkin ada job lain Apa gimana ya Nah jadi gak bisa Bayangin lor Ya gak apa-apa Sebenernya ya Kalau misalkan Minta foto Tapi kalian itu Harus tahu Gitu ya Nah misalnya Minta foto Sampai Sejuta Cepretan Waktu naik Pintek Pirang Dino Gitu lor Pintek Pirang Pirang Jam Gitu Padahal disini Mbak Niken Salindri Ya fine-fine aja Gitu ya lor Ini disini juga Ada gurunya Juga kok lor Jadi kalian itu lor Yang salah Persepsi Sama Mbak Niken Salindri Lor Dan disini juga Banyak banget ya lor Dari Kayak Fans dari Sanidi Sahabat Niken Salindri Ini disini juga ya lor Captionnya seperti ini lor Niken ki cen kuat sabar Tapi mbok yojo ngunu banget Toh Gawai-gawai Gitu ya lor Niken ki cen kuat sabar Tapi mbok yojo ngunu banget Lah Gitu Dei seh Dadi uang durung Malih-malaikat Nah masih manusia biasa Seperti kue juga lor Seperti kue Seperti panjenengan Panjenengan juga lor Maksudnya ki Ini orang biasa Tenaganya Ya isi iso kesel Isi iso ibarat Ini intinya Udah robot ya lor Ya masih bisa lelah Masih bisa ibaratkan Tuh Lah capek lah Gitu Masih seperti itu sama kita juga lor Kita kalo capek tuh gimana Paling juga deterjen Kalo capek tuh Paling ujung-ujungnya Juga rebahan toh Diapaknya artisku Sampai nulis nge neki Gitu ya Cah kesel Panggah-panggah Disalah ke terus Ngerti kesalah Ngerti kahanan Asline Opora wong-wong kue Gitu Jajalan datiniken Sedih nowe Kuat ora dirimu Nah dirimu jejel lor Nek kue Nek ibaratnya Awakmu iso Ngomentari seseorang Jejel awakmu itu Menjadi seorang Mungkin ya lor Menjadi coba Kalo misalkan Kamu tuh di posisinya Mbak Niken Salindri Gitu ya lor Jajalan nih gitu Uwong kok dipadaknya Robot Sekeratau kesel Nah ini betul lor Tapi robot Woi iso Lobet Pemeneh uang pikiran Dewi ketiga kuna Mobil-mobilannya Kue kan robot Lor Kaya apa Woi kan ibaratnya Seng mesin-mesin Kue kan yang nganggup batu Toh Iya toh Lah wong ibaratnya Seng robot Woi iso Nek nganggup batu Batu ini sentek Apa nih Menungso Seng ibaratnya Kio Dero so kesel Ya kadang Ya ngeleh Ya kadang Ya panas Ngerti Dewi nek panas Kayak ngoko lor Bukan masalah Bukan masalah berapa Menit foto Nah itu Ya lor Masalahnya Wong iki oke Dan gak cukup Sekali foto Kesel No niken Niken ki ramah Gitu ya lor Betul sekali Diajak foto Tapi asal Gak berlebihan Ada pengamanan Dan liat Sikon Gitu ya lor Ini dia posisi Masih jadi siswa Bukan bintang tamu Nah betul ya lor Ini disini tuh Mbak Niken Salindri Menjadi Ini tuh Karena ini tuh Acara wisudanya Dan kebetulan Mbak Niken Salindri Yang mengisi Di sekolahnya Waktu wisuda Kemarin ya lor Bersama campur Sarinya Mayangkara Ini masih menjadi Siswa lor Bukan bintang tamu Yang harus dituntut Di ini Di ono Di ini Di ono Dia tuh masih siswa lor Disitu lor Dan disitu kan ya Enek guru-gurunya juga Lor Jadi kalian itu Mungkin salah pandangan Terhadap seorang Mbak Niken Salindri Gitu Luaskan Maafmu Untuk Deterjen Yang dengan Sengaja Atau tidak Sengaja Nyakitin hatimu Ya cantik Gitu ya Niken Salindri Real Mereka agar ngerti Sebelum mereka Ngerasain Jadi kamu Gitu Aku yakin Deterjen juga Mungkin Mungkin juga Ya Gak ada yang mampu Mungkin ada Mungkin ya lor Tapi kalian Mungkin gak bisa Seperti Mbak Niken Salindri Maaf ya Aku gak Marah ke kalian Yang udah baik Dan gak pernah Menghakimi Siapapun kok Gitu ya Nek iso Jogani Ati itulah Ini bareng-bareng Sebisamu Nah gitu ya Jadi deterjen Itu juga Ries yang Cerdas Pokoknya lor Yoko Asal komentar Tapi komentarmu itu Menyakiti hati Idola kalian lor Jadi seperti Tapi menyakiti hati Idola kalian lor Nah Jangan sampai Menjadilah orang Yang memiliki Ibaratnya tuh Gini ya Gunakanlah Sosmetmu yang baik Tapi untuk Ibaratkan tuh Untuk sesuatu Yang baik Gitu Jangan jadikan Sosmetmu itu Untuk sesuatu Yang gak berguna Apalagi Menyakiti Hati orang lain Aku tuh Nengke-nengke Sedih lor Aku sebenarnya Baca ini Di status Tok-toknya Mbak Niken Salindri Itu Kemaren Lor Terus ada juga Lor ini Yang seperti ini Nah ini juga Kemaren tuh Di Post Di status Tok-toknya Mbak Niken Salindri Sopo sih gak kesel Wain jajal Sampen Dijak foto Kit awal Sampen Akhir Dipekso Gak ada Pengamanan Mung Aku selaku Siswa SMP 6 Aku Diem Manut Gitu ya Kecuali Aku jadi Bintang tamu Pasti ada Pengamanan Dari OSIS Gitu ya Lor ya Iya mbak Aku yang ngerti Kok Ngelo Eh lo Kesel Ndah Ngerasak Semaput Aku Betul Nggak Situ Awal acara Sampai akhir Aku gak nyaman Gitu ya Di situ Awal acara Sampai akhir Aku gak nyaman Jadi seneng-seneng Ayah aku Dijak foto Tapi Mbok 2 kali 3 kali Wes Iki Gitu ya Lor ya Iki dibales juga Sama Sanidi Sama Sanidi Sama Bintang Salindri Iki Lek Nggak ada Tompa gitu Masih Ada Aku kan Masih siswa Gitu ya Jadi ini tuh Cecetan Bintang Salindri Dengan fans Sanidi Yang mungkin Para deterjen Itu mempertanyakan Gitu Kenapa kok Sikapnya Niken Diajak foto Itu kok Kayak Kayak Nggak Nanggepin Kayak apa Gimana gitu Ya lor ya Jadi ini mungkin Menjelaskan Mbak Nikenya Sendiri disini Biar deterjen Itu dikasih Faham Gitu ya lor ya Karena disini ya lor Mbak Niken itu Masih siswa Disitu Bukan jadi Bintang tamu Tapi menghibur Wali murid Kayak adik-adik Kelasnya Kayak teman-teman Sekolahnya Itu tuh Menghibur disitu Dan Mbak Niken itu Masih menjadi siswa Ya lor Kemarin di acara Perpisahan Ataupun Gradiation Mbak Niken Salindri Di acara Wisudanya ya lor ya Terus ini juga Ada deterjen Makanya disini Dijelaskan ya Harusnya Jangan kayak gitu Udah Biarin aja Ntar juga Terjawab Sendiri Tapi Jangan kaget Ya gitu Hei kamu harus Tahu Akan Dua hal Ini Gitu ya Ada dua Masa yang Akan kamu Lalui Pertama Masanya Kamu mencintai Dan kedua Masanya kamu Dicintai Jadi Seperti itu ya lor Jadi Mbak Niken itu Juga manusia Punya rasa Punya hati Jangan kalian Samakan Dengan mesin Ataupun Robot Jadi Seperti itu Jadi ya bener Minta foto Satu kali Kita itu Bisa foto Satu kali Sama Mbak Niken Salindri Sudah muah Hal harganya Ibaratnya Seperti itu Kita Minta foto Ibaratkan Di dalam keadaan Mbak Niken itu Masih Mbak Minta foto Dan ada di sebelah kita Itu Ada Mbak Niken Salindri Itu Tidak Ternilai Harganya Apalagi foto Dengan idola kita Jangan terus Kita minta foto Satu kali Tapi kita Bar-bar Sampai Satu Dua Tiga Empat Kali Lima Sepuluh Kali Yaitu Tidak masuk Akal Makanya Tadi sampai Satu juta Cepretan Foto Tidak masuk Akal Seperti itu Jadi Mbak Niken Juga manusia Punya rasa Punya hati Punya lelah Apalagi Superstar Seorang Mbak Niken Salindri Itu jadwal Itu Pewadet Dan Tidak Cuma Satu hari Itu Cuma Jadwal Satu kali Lur Bisa sampai Satu Dua Tiga Tiga Kali Kemarin Waktu Aku Tanya Tanya Live Salah Satu Kru Mayang Kara Dulu Mbak Niken Salindri Itu Bisa sampai Enam Kali Lur Pindah Job Dalam Satu Hari Anak Ibaratkan Ilang Jawa Nek Isau Koyok Ngono Yolur Walaupun Bahasa E E E Lo We Boleh Seperti itu Mengikuti Trend Jaman Sekarang Boleh Tapi Jangan Sampai Lur Tetap Kita Itu Tetap Sampai Ilang Jawa Dan Tetap Nguri Nguri Kebudayaan Jawi Semoga Deterjen Bisa Dikasih Paham Dengan Video Ini Aku Disini Tetap Aku Nggak Setuju Sama Deterjen Yang Kalian Mbak Niken Salindri Kok Diajak Foto Kok Nggak Mau Itu Foto Itu Mbak Niken Salindri Foto Nggak Cuma Sekali Dua Kali Apalagi Keadaan Panas Capek Mbak Niken Salindri Tiba-tiba Kok Mak Geruduk Minta Foto 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 Gitu Ya Lur Apalagi Posisinya Panas Mbak Niken Juga Capek Dan Mungkin Dari Situ Mbak Niken Mungkin Akan Ada Job Yang Lain Yang Kita Tau Sendiri Job Nggak Cuma Dicampur Sari Mayang Karah Lur Bahkan Ada Di Job Yang Lain Job Wayang Kulit Campur Sari Bayangin Itu Kalau Nggak Bukan Mbak Niken Salindri Wah Emang Top Luar Biasa Mbak Niken Salindri Bisa Jadi Panutan Untuk Generasi Muda Yang Punya Bakat Jadi Buat Kita Yang Mempunyai Bakat Buat Generasi Muda Jangan Ibaratkan Kalian Untuk Malas Belajar Kalau Bisa Tetap Belajar Siapa Tau Ya Lur Ya Kalau Kalian Punya Keahlian Kemampuan Suara Idola Mbak Niken Salindri Kan Kita Nggak Tau Jadi Seperti Itu Oke Baiklah Ya Oke Baiklah Ya Lur Buat Deterjen Dikasih Paham Semoga Dengan Adanya Video Ini Kalian Semakin Mengerti Dan Semakin Paham Oke Ditunggu Terus Video Selanjutnya Dari Aku Wahyu Karisma Facial Salam Sayang Untuk Sahabat Niken Salindri Sanidi Terus Terkhusus Ini Tetap Untuk Indonesia Ya Lur Oke Ditunggu Terus Video Selanjutnya Salam Aku Dari Wahyu Karisma Facial See you Bye Bye